Sini lukis merupakan salah satu contoh seni rupa murni yang bagi sekelompok orang dianggap sebagai karya paling ekspresif karena melibatkan nilai estetika dan nilai guna. Untuk lukisan-lukisan tertentu, harganya mencapai miliaran rupiah. Indonesia sendiri memiliki segudang nama pelukis handal yang karya fenomenalnya dipuji dunia internasional. Di antaranya Fandi dengan lukisan abstrak beraliran modern expressionism. Ada juga Basuki Abdullah yang terkenal beraliran realism dan naturalism. Karyanya yang dianggap paling fenomenal, penuh mistis yakni lukisan Nyairo Rokidul, penguasa Laut Selatan. Namun dari segian banyak pelukis asli Indonesia, ada satu nama yang awal tahun 2016 lalu menjadi pusat perhatian banyak orang, khususnya sebagian umat muslim. Karena karyanya digunakan sebagai media untuk mendamaikan dua negara yang sedang berkonflik. Idealis dengan pemikirannya, maestro seni lukis yang satu ini pernah dianggap gila. Objek perempuan bermata hitam menjadi ciri khasnya. Lukisannya penuh misteri dan juga mistis. Bersama saya Sena Dungacita, pelukis eksentrik, Jehan Sukmantoro akan berbagi kisahnya dalam Maestro Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Identik dengan gaya ekspresionisme, pelukis Jehan Sukmantoro yang lahir di Solo, Jawa Tengah 78 tahun silam, akrab dengan kuas cat dan kanvas sejak usia dini. Penasaran dengan potensi yang ia miliki, saat dewasa Jehan mengikuti pendidikan di Fakultas Seni Rupa Institut Teknologi Bandung pada tahun 1960. Menitik jalan panjang yang penuh rintangan, Jehan akhirnya meraih titik kesuksesan dengan karya lukisannya. Corak gaya lukisan Jehan berkarakter figuratif yang khas, setiap objek manusia lukisannya adalah figur bermata hitam pekat. Kombinasi warna cat yang digunakan pun relatif sederhana dan terkesan datar. Secara filosofis, Jehan seolah sedang memadukan alam mistis timur dengan alam mistis barat. Karyanya diam kukuh, terasa mencitrakan suasana meditatif. Jehan adalah salah satu dari sekian banyak pelukis Indonesia yang berlabel maestro dan patut menjadi inspirasi generasi muda khususnya di bidang seni lukis. Pak Jehan, terima kasih sudah menerima kami di galeri Anda. Saya ketika masuk ke sini, langsung terpana dengan lukisan ini. Dari ukurannya saja sudah fantastik gitu. Ketika melihat gambarannya juga ini seakan menyerap. Bisa diceritakan Pak ini, tokoh ini siapa? Ini Ratu Laut Tusantara. Ibunya Ratu Laut Selatan atau Ratu Hidun. Dan juga sesungguhnya ibunya para ratu pantai yang ada di Nusantara. Dia hadir atau saya hadirkan sebagai lambang penjaga poros maritim NKRI kita. Seperti apa tuh Pak peran penjaga poros maritim? Ya seperti untuk memperkuat kehadiran suatu negara dan yang menyadari bahwa sesungguhnya kita bangsa maritim, bangsa yang terdiri dari kepulauan sekian banyak yang disatukan oleh laut, harus ada lambang penjaganya. Penjaganya. Kita itu manusia itu sebetulnya manusia lambang. Perlu lambang-lambang terlalu. Jadi tidak ada urusannya dengan apa, tahil atau tidak. Tapi itu berani membuat lambang. Ketul berani membuat mitos. Supaya kita kuat. Supaya kita bisa jadi bangsa besar. Jepang punya mitos turunan Dewa Matahari. Kita juga sebagai bangsa besar, bangsa maritim, punya penjaga sakti. Yaitu apa? Ratu Laut Nusantara. Tujuan Ratu Laut Nusantara ini untuk menjaga. Sedangkan ada juga lukisan-lukisan dari Pak Jehan yang ternyata ini juga diciptakan akhirnya untuk menjaga perdamaian. Salah satunya adalah yang kemarin, bulan di atas Ka'bah dan juga Tafakur di Musdalifah. Ketika awalnya menciptakan lukisan itu, apakah memang sudah dibayangkan, ditujukan untuk suatu hari menciptakan perdamaian? Ini menarik sekali pertanyaan. Dulu, 17 tahun yang lalu, saya buat lukisan itu. Ya, ada inspirasi ketika saya berhaji ke Talas Husing. Saya ciptakan 12 lukisan. Antara lain, yang dua yaitu yang bulan di atas Ka'bah dan Tafakur di Musdalifah, yang akhirnya sekarang di istana Kerajaan Saudi Arabia dan yang satu di istana Kepersidenan Teheran, Iran. Bertahun-tahun Jehan sengaja menyimpan lukisan bulan di atas Ka'bah dan Tafakur di Musdalifah. Banyak kolektor yang melihat, namun Jehan enggan menjual lukisannya itu karena dirasa memiliki nilai spiritual tinggi. Hingga pada bulan Maret 2016 lalu, saat 605 delegasi dari 57 negara mengadakan konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam di Jakarta. Jehan yang prihatin dengan konflik antara Arab Saudi dan Iran soal keyakinan beribadah mengajukan diplomasi perdamaian melalui lukisan. Atas bantuan Kementerian Luar Negeri di bawah pimpinan Retno Marsudi, lukisan bulan di atas Ka'bah diberikan kepada perwakilan Arab Saudi dan lukisan Tafakur di Musdalifah diserahkan kepada wakil negara Iran. Terima kasih telah menonton! Kelihatannya ini baru pertama kali tapi tentang ide utama mendorong perdamaian kita sudah diinspirasi oleh pembukaan Undang-Undang Dasar kita bahwa secara aktif kita mendorong itu semuanya. Diplomasi Indonesia khususnya tidak akan pernah diam dalam rangka membiarkan pertekian dimanapun juga di dunia. dengan begitu apapun yang bisa dilakukan oleh Indonesia akan dilakukan melalui diplomasi. Tapi melalui diplomasi apa namanya, lukisan oki kemarin buat secara memang. apapun negaranya apapun pandangan pandangan keagamaannya apapun pandangan politiknya tetap pada saat melihat Islamnya cuma satu melihat Islamnya cuma satu itu yang mungkin bisa diperankan oleh Indonesia mungkin ya dan Iran sama Arab Saudi berpelukan pun setelah mendapat hadiah dari Indonesia itu surprise bagi dunia internasional itu. momen bersejarah tidak pernah terjadi. Saya percara takdir mungkin ini ada kaitan dengan takdir. Kenapa Bapak merasa dengan memberikan lukisan itu akan punya pengaruh terhadap konflik yang terjadi di antara dua negara atau hubungan dua negara ini? Saya punya ide kemudian melalui sesuatu disampaikan ke Menteri Luar Geri Retno Masudi saya katakan bahwa politik itu politik itu keras dan sering terjadi konflik dan seni itu lunak dan bisa mendamikkan. Bagaimana kalau kita coba berdiplomasi lewat seni? Barangkali kalau Indonesia bisa jadi negara penyebar perdamaian dunia eh responnya bagus dan setuju bahkan kemudian dilaksanakan yaitu dua lukisan yang diberikan ke dua negara yang sedang konflik di Timur Tengah itu. Apa keistimewaan dari dua lukisan ini sehingga lukisan ini dirasa pantas untuk mewakili ataupun bisa mendamaikan suasana yang tengah panas di antara kedua negara? Kalau saya pikir saya pribadi saya sendiri juga kadang-kadang tidak mengerti tidak tahu tapi kadang-kadang saya berpikir kembali seperti yang saya ucapkan puncak gerak diam puncak tahu tak tahu nah mungkin ini bagian dari dari ini dan tentu saja puncak hidup mati harga lukisan Bapak ini kan tidak murah apalagi yang kemarin itu harganya miliaran sampai akhirnya Bapak memberikan itu secara gratis apa yang diperjuangkan? Untuk negara sampai kapanpun saya tidak pernah ingin minta kalau bisa saya ingin memberi ada rencana-rencana selanjutnya membuat lukisan yang serupa karena sekarang memang sedang banyak terjadi konflik iya kemarin juga melalui wakil saya itu utusan atau duta besar dari Persina juga bilang lu negeri kami juga ada konflik kenapa kami tidak dikasih lukisan tapi wakil saya tidak menjawab satu hal tujuan saya sebenarnya apa gini tuh hidup itu punya makna maka kalau tertanya apa yang ingin saya capai sisa-sisa hidup saya harus saya gunakan sebaik-baiknya dan itu diketahui ya bahwa tapi saya tidak sadari bahwa kita tuh hidup itu bukan hanya didorong dalam aktivitas kita bukan hanya didorong oleh vitalitas tapi sekali juga mortalitas cuma tidak sadari orang di bawah di bawah 50 tahun itu kebanyakan kerjanya ini didorong oleh vitalitas untuk bagaimana nyapun hidup bagaimana membentuk hidup kehidupan yang baik tapi setelah itu menyerang menua mestinya yang yang dorong itu bukan vitalitas kispr saya sekarang kegiatan saya ini bukan vitalitas orang bilang keliru orang bilang wajian itu vitalitas yang berhibat tidak vitalitas saya yang bekerja sekarang artinya apa nanti gak usah mati apa yang saya tinggalkan kalau dulu di bawah 50 berjuang untuk bekal hidup sekarang saya berjuang dalam segala bentuknya untuk apa bekal mati hidup ya hidup ya perlu disiapkan kematian pun perlu disiapkan kalau saya itu bagi bangsa besar itu wajib satu menghargai para pahlawan disampingnya yang tidak kalah penting mengenal sejarahnya meluruskan dan menyembuhkan luka-lukanya itu penting